ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya di channel Rahma Ilham disini saya akan membuat video tutorial yaitu mengenai tutorial membuat alarm kebakaran persuara ya kali ini kita diatakan dengan dua modul yang kita pakai untuk alarm kebakaran dan persuara tersebut ya yang pertama ini adalah modul pendeksi api kalian ya modul pendeksi api ini harganya cukup mudah yaitu Rp10.000 sampai Rp15.000 dan yang kedua ini adalah modul ISD 1820 yaitu modul suara dan Anda bisa merekam suara Anda lewat mikrofon ini dan mengeluarkannya pada speaker ini harganya sekitar Rp30.000 sampai Rp40.000an jadi jika kalian membeli kalian akan menerima speaker tersebut kita tinggal colokkan speaker ini ya modul ya dua modul ini kita bisa dapatkan di pasaran-pasaran yang pastinya di toko online di toko ketya tukalapak atau shopee atau yang lainnya sebelum kita merangkai kita akan menghinyakkan pantainya yang pertama yaitu ini adalah USB 5V inputan untuk tegangan alarm kebakaran ini ya yang kedua yaitu papan PCB yang kita pakai nanti dan yang ketiga kita butuh kabel jumper secukupnya dan kita butuh kore kita mari kita merakitnya ya pertama-tama kita akan merakit pada modul sensor api ini kita menggunakan sensor api yang sangat sederhana yang banyak dijual di pasaran di sini bisa kalian lihat ini ada pin filter yang paling baik ini adalah pin out PC yang menggunakan ground dan yang pojok sebelah ini 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 adalah digital output ini ada terimport atau PR dibuat untuk memeneteksi eh bukan meneteksi sih kalau apakah terhadap apinya kita bisa atur disini habis itu kita akan mencobanya kita akan tancapkan pada di sini kita akan menambahkan inputan kita tancapkan dulu ke adaptor HP di sini bisa kalian lihat ini adalah plus dan min yang V yang plus kita sambungkan ke VCC oke oke dan yang main kita sambungkan ke ground yang warna hitam oke dia sudah menyala dapat halat hijau ini di sini kita akan mencobanya kita akan mencobanya kita akan mencobanya sampai LED itu mati ya ini sudah mati dan kita nyalakan api nggak再umpai亮 awal permulaan LED warna videonya mati dan kita Nyalakan Api LED, passive emergency light yang warna hitam dan nyala dan disini kita LED warna hijaunya nyala itu digital outputnya bernilai satu atau lima Oke disini untuk modul penetasi api sudah oke nanti kita akan memasang modul suaranya kita tambahkan kabel disini kita melihat pada ping-ping tersebut yang kita pakai yalah hanya pin VCC crown satunya dan play e pe ini jadi kita membutuhkan 3 kabel yang dihubungkan pada modul penetasi api ini yaitu VCC crown dan pe ini mari kita sambungkan kita ambil kabel kita koneksikan VCC itu yang hitam kita tancapkan ke ground setelah itu kita akan menancapkannya pada petangannya kita juga tancapkan ini kita akan mencobanya mencoba modul ini dulu kita akan pasangkan ini kita akan merekam suara yang ini kita masukkan lewat mikrofon ini jadi caranya kita akan kita cuma mencet tombol tombol rekaman ini kita menekan dan kita akan merekam apa yang kita inginkan suara apa yang kita inginkan jadi disini kan kita membuat alarm kebakaran bersuara jadi kita akan membuat suara kebakaran oke kita coba dulu ya kita jika kita tekan tombol rekaman kebakaran led merah akan menyala dan itu artinya dia merekam dan kita coba ya kebakaran 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 oke sudah kita rekam disitu kita play terdengar suaranya oke untuk suaranya kita sudah memasukkan disitu kita akan menyambungkan pin play pe ini kita sambungkan ke pin digital output di sini kita butuhkan kore untuk mencoba alarm kebakaran persuaranya kita kita merangkai nya dan dan kita akan mengusir kita Panama Send cold sambungkan kebakaran 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 ya gua semoga kalian dengar itu adalah suara dari speaker kita coba lagi kebakaran 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 dengan jarak yang lumayan jauh yaitu adalah projek seterhana alarm kebakaran bersuara cuma begini saja oke jangan lupa untuk subscribe like dan jika ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah video ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh